Informasi pelaksanaan Misa Natal tahun ini akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV. Ada Francisco Donasiano di Gereja Katedral Jakarta Pusat dan juga ada rekan Abrianto Jabri di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan ke Gereja Katedral Jakarta terlebih dahulu bersama Francisco Donasiano. Cisco, apa pesan Natal tahun ini dari perayaan di Gereja Katedral? Baik, Waro dan juga Saudara, kalau dari pantauan kami di Gereja Katedral Jakarta Pusat ini baru saja dimulai untuk Misa, sesi kedua yang berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kalau dari pantauan kami ini merupakan mes sesi kedua dari tiga sesi yang akan dilakukan. Nah yang cukup menarik Saudara bahwa untuk di Misa sesi kedua ini adalah diprioritaskan untuk Misa keluarga. Di mana kalau kami lihat mayoritas umat Katolik yang datang ini membawa anak-anaknya. Bisa dilihat ataupun juga tergambar dalam visual kami di belakang saya. Nah saat ini proses ataupun juga setelah menyanyikan lagu pembuka, saat ini di Gereja Katedral Jakarta ini sudah dimulai. Di mana untuk kapasitasnya ini kalau dibandingkan pada periode sebelumnya atau masa pandemi COVID-19 ini sudah menjalankan ataupun juga kapasitas 100%. Dan total yang bisa ditampung setidaknya bisa mencapai 2.500 Waro dan juga Saudara. Nah yang menarik juga dalam Misa kali ini juga ada tema yang kemudian diangkat yaitu yang disampaikan oleh Uskup Agung Jakarta yaitu adalah untuk mengajak umat Kristiani untuk lebih peduli dan cinta terhadap tanah air dan mencermati tantangan bangsa ke depan dalam rangka memaknai perayaan Natal. Nah salah satu kemudian isu yang diutarakan ataupun juga diungkapkan oleh Uskup Agung Jakarta ini adalah masalah perdagangan orang, isu sara dan hoax dan juga terkait masalah ekologis ataupun juga menyoroti masalah sampah. Sehingga isu-isu ini diharapkan dapat menjadi yang tantangan ini dapat menjadi kepahaman bersama ataupun juga dicermati bagi masyarakat di tahun-tahun mendatang. Nah sebenarnya cukup menarik untuk protokol kesehatannya sendiri kalau kami lihat masyarakat yang datang ini sudah tidak dibatasi lagi namun memang bisa mendatang melalui situs belarasa.id ataupun datang secara langsung dengan menggunakan kartu tanda penduduk. Dan kalau kami lihat untuk proses persiapannya tadi saat, tadi hingga saat ini sejaknya umat katolik ini sudah datang menjelang sesi kedua ini sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Untuk pengamanannya sendiri, kalau kami lihat ini dijaga oleh pihak Polri, TNI, Satpul PP hingga Banser yang tersedia di sekeliling dari lingkungan gereja dari Katedral Jakarta. Dan untuk masyarakat kemudian yang akan datang memang harus memperhatikan sejumlah rute ataupun juga kantong-kantong parkir yang diberikan apapun juga diarahkan oleh petugas dari gereja Katedral Jakarta. Ada empat lokasi parkir yang bisa digunakan bagi masyarakat yang nantinya akan mengikuti misa di sesi ketiga yaitu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yaitu ada di Masjid Istiqlal, kemudian ada di Sekolah Santa Ursula, ada di Bekang TNI AD dan juga di PT POS Indonesia. Sehingga nantinya dengan mengikuti arahan-arahan ataupun juga kantong parkir ini, arus lalu lintas khususnya yang berada di gereja Katedral Jakarta ini dapat juga kondusif seperti itu. Kembalikan Anda di studio. Bisa berjalan dengan hikmat di gereja Katedral dan juga aman. Kita harapkan juga berlangsung dengan lancar hingga sesi terakhir nanti. Terima kasih Sisko. Selanjutnya kita akan menuju ke gereja Katedral di Makassar, Sulawesi Selatan bersama rekan Abrianto Jabri untuk mengikuti jalannya misa Natal. Abri, sejauh ini bagaimana antusiasme umat Katolik mengikuti misa Natal di gereja Katedral? Dan juga apakah sudah sama seperti penerapan di gereja Katedral Jakarta? Tidak ada lagi pembatasan? Ya, selamat siang warah dan juga saudara. Mengenai antusiasme para umat melakukan atau melaksanakan ibadah misa Natal tahun ini tentunya sangat luar biasa sekali semangat mereka meski demikian untuk di Kota Makassar sendiri. Sejak pagi tadi kami berada di lokasi. Untuk di Kota Makassar sendiri, Waro dan juga saudara diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Namun meskipun hujan tentunya tidak menyerutkan semangat para umat untuk merayakan momen yang luar biasa di hari ini yaitu merayakan Natal di tanggal 25 Desember hari ini. Seperti itu Waro. Dan untuk ketersediaan umat sendiri merayakan Natal di gereja Katedral Kota Makassar tentunya untuk gereja ini sendiri dapat menampung sebanyak seribu umat namun untuk di tahun ini bisa mencapai 2 ribu orang. Untuk 2 ribu umat sendiri merayakan misa Natal di gereja tersebut juga dikarenakan memang beberapa gereja yang ada di Kota Makassar saat ini sedang dilakukan renovasi dan dipusatkan untuk melakukan misa Natal di gereja Katedral Kota Makassar Sulawesi Selatan. Jika tahun sebelumnya Waro dan juga saudara mereka yang ingin melakukan misa Natal di gereja ini harus melakukan pendaftaran atau scan barcode terlebih dahulu maka tahun ini tidak ada pendaftaran sama sekali bagi seluruh umat yang ingin merayakan Natal atau melakukan misa Natal di gereja Katedral bisa langsung saja datang ke lokasi ini. Namun untuk protokol kesehatannya sendiri tentu juga dari pihak panitia tetap menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer dan juga tetap menghimbau untuk umat tetap menggunakan masker seperti itu Waro. Abri, kemudian juga penjagaannya seperti apa? Saya tadi lihat gambarnya ada kemudian untuk scanning sebelum masuk ke dalam gereja dan sebagainya dan juga mungkin kantong-kantong parkir untuk mengantisipasi kemacetan. Ya, jadi Waro dan juga saudara memang untuk di gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan hingga saat ini memang pihak gabungan pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polsek Ujung Pandang dan juga Brimopolda, Sulawesi Selatan sebelum pelaksanaan misa pertama dilakukan pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah pagi tadi dilakukan sterilisasi dari pihak kepolisian dan juga hingga saat ini tentunya ada beberapa tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak pengemanan dari pihak kepolisian seperti itu. Yang pertama itu detect target dan juga selanjutnya adalah x-ray yang dimana memang harus diperiksa apakah barang-barang yang dibawa oleh para umat layak untuk dibawa masuk ke dalam gereja untuk melakukan ibadah atau tidak seperti itu. Dan untuk lalu lintas lainnya pun juga saat ini berjalan lancar di sekitar area gereja Katedral Makassar, Waro. Jantung Jabri dari gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan dan sebelumnya ada Francisco Donasiano dari gereja Katedral Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.